Sementara itu pemirsa pasca operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada sasa malam suasana kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Barat sepi dari aktivitas pada Rabu pagi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemkap Bandung Barat terkait 6 aparatur sipil negara yang diamankan oleh KPK. Beginilah suasana kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kabupaten Bandung Barat yang sepi dari aktivitas Rabu pagi. Tidak ada aparatur sipil negara yang bertugas melayani masyarakat. Sementara itu ruang rapat kantor Disperindak Bandung Barat disegel dan tertutup rapat. Penyegelan diduga dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang operasi tangkap tangan terhadap sejumlah PNS dan Kepala Dinas yang sudah dibawa tim penyidik KPK ke Jakarta Rabu dini hari. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemkap Bandung Barat terkait perangkapan 6 ASN dan Kepala Disperindak Kabupaten Bandung Barat selasa malam.